Hai hai hai, selamat datang di Kibab Vlog Kita bakal membuat eksperimen tentang pakan cana dengan pakan maggot Jadi selama seminggu ini kita bakal update tentang pakan maggot Di sini ada maggot ulti, ada maggot epic Jadi kebetulan dua owner nya adalah sahabat atau teman-teman kita di Angka Safis Jadi kita bakal buat eksperimen bagaimana hasil dari maggot- maggot tersebut Tanpa mengurangi rasa hormat gue buat Bang Arman, Kuamuk Oke langsung aja kita bakal kasih lihat ikannya seperti apa Di hari pertama kita mencoba ya Jadi kita menggunakan 3 ikan langsung ya 3 ikan untuk maggot spirulina 3 ikan maggot ulti Oke jadi kita siapkan 3 ikan Dan jenisnya sama, airnya sama, substratnya sama, backgroundnya sama Jadi hasilnya hanya tentang pakan dan kenyamanan ikan Jadi kita langsung aja ambil maggotnya Oke kita udah siapkan di sini 2 merek maggot Jadi kita akan eksperimen dengan 2 merek ini Kita siapkan ada 6 ekor 3 ekor untuk epik spirulina Ini punya ko andri, temen gue juga Ini punyaan pro ulti, punyaan dari Bang Arman Ini temen gue juga, dia punya youtube juga Orkesfam namanya Kita akan pakai 2 jenis ini 2 jenis merek ini Jadi yang 1 epik, yang 1 maggot pro ulti Jadi perkembangannya gimana? Kalian bisa ikutin terus videonya Angka Safis Tapi hanya sekedar informasi Maggot ulti ini punya 2 varian 2 varian ini Ada yang base yellow Ada yang red base Dan ini tidak di endorse bosku 2 merek ini tidak endorse ke saya ya Jadi kita akan buat Hasil yang nyata Tanpa ada rekayasa bosku Oke langsung aja kita lihat ikannya bosku Check it out Oke yang pertama ini ada 3 ikan Ini yang akan kita pakaikan Maggot epic Spirulina Kalian bisa lihat ikannya ya Seperti itu penambangannya Dia punya base warna Ada orange dan ilonya Lebih dominan ke orange Barannya sudah tebal juga Bunganya juga sudah ada ya Jadi kalian bisa perhatikan Ini ikannya Ini kelihatannya short body Jadi ini penampakan ikan-ikannya Ini kalian bisa lihat ya Aquariumnya ini backgroundnya putih Dengan intensitas cahaya Yang tidak terlalu terang juga Substratnya merah Oke kita bakal next Di selanjutnya Yang untuk Maggot Ulti Ini untuk maggot epic ya Kalian lihat ikannya Kalian perhatikan Terima kasih telah menonton! Nah ini adalah ikan untuk maggot ulti ya Kalian bisa lihat Disini juga sudah ada bunganya Nah ikannya cukup aktif yang ini Ini juga warna dan baris sudah terang Sudah ada bunganya juga dan cabungnya Satunya itu masing-masing bunker Dan ini penampakan Aquariumnya ya Jadi backgroundnya putih Pasir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke langsung aja kita kasih makan ikannya bosku ya Oh ya kita kasih penjelasan dulu Kenapa kita Kasih banyak ikan Kenapa gak satu-satu aja? Kenapa harus tiga? Nah jadi Ikan itu kan punya karakter masing-masing Kalau tiga itu memungkinkan kita mendapatkan hasil yang maksimal dari pakan tersebut Jadi supaya no efek-efek bosku Soal lagi radian doors Bosku radian doors Jadi kita langsung aja kasih makan ya Kita kasih lihat Kasih pakannya Ini masih disekel loh Masih disekel ya Tak bukae Tak bukae Gue lambing Gue cangkem Terus gue cangkem Ini Nah Ini masih baru loh Kita tak tuker loh Oke Kita kasih makan ikannya Doyan gak ikannya ya Ini yang punya Ko Hanri Kita siapin ikannya Tuh Tak cemplung nih Tuh Yang ini lapar sekali Yang pojok sini Bisa lihat tuh Tuh Laper dia tuh Laper dia lapar Ini masih mager Belum mau makan Yang ini ya Tak kasih eh Tak kasih bosku No Langsung Dimamam Oh masih jeliat Oh ini udah mau makan Jadi tiga ekor ini Kita pakai Magot epic spirulina Hasilnya nanti kita update terus bosku Jadi setiap Tiga hari sekali Kita update Selama Seminggu lah Seminggu Kita lihat progresnya kayak apa Oke bosku Kita lanjut ke ikannya Yang untuk Apa ini Pro ulti Magot pro ulti Tak pakai Nah Jadi yang tiga ekor ini Yang sebelah sini Sorry Tadi kan punya epic Nah ini Punyaan Pro ulti Terima kasih makan Langsung lahap Langsung lahap Ini ikannya aktif-aktif Satu yang mager Ini pojoknya Agak mager Jadi kalian bisa lihat ya Masih lapar Kurang lah Tambahin Karena ini masih lapar Yang tenang ya Oke sekian dulu Video hari ini bosku Kita bakal update Hasil dikannya Selama tiga hari sekali Yang pertama Kita gunakan Magot epic Spirulina Oke Yang kedua Kita pakai Magot Varian red Punya pro ulti Jadi perkembangannya gimana Kalian tonton terus Videonya bosku Tara renge Bosku Ciao Selamat menikmati